Ya kalau saya lihat di sini, mereka sudah menyampaikan secara jelas dan tegas bahwa memang tidak terjadi apa-apa. Tapi memang saya lihat mungkin reaksinya Mbak Jiji kelihatan kayak capek, kayak males ngomong dan lain sebagainya. Tapi saya tidak menerjemahkan itu sebagai tanda males ngomong sama suaminya gitu. Dia justru males karena mungkin topik ini terlalu sering dibahas. Dan tadi ada beberapa kata-kata yang juga disampaikan bahwa tidak perlu dibuktikan pada dasarnya ketika seseorang itu berada di posisi tokoh publik. Ya apakah itu pejabat, apakah itu artis terutama, kemudian public figure gitu. Memang akhirnya hidupnya, kegiatannya, perilakunya, hubungannya itu menjadi konsumsi publik. Problematiknya adalah muncul dugaan-dugaan. Kalau kurang mesra sedikit artinya apa, kalau mungkin melengos sedikit artinya apa. Nah ini seringkali akhirnya menjadi komentar-komentar. Terima kasih telah menonton! Namanya karir ya, tapi saya tahun 98 sudah melejit dengan lagu saya Stasiun Balapan, Sewu Kudok, Puncung, Sekonyong-Konyong Kodri dan lain-lainnya. Ada jeda sebentar saya mempersiapkan lagu-lagu saya. Dan Alhamdulillah sekarang dapat kesempatan bisa ketemu penggemar saya. Ketemu Sobat Ambiar semuanya. Pengamen jalanan dari 84 sampai sekitar hampir 5 tahun. Karena itu sebuah cita-cita. Karena ngamen itu kan untuk, aku harus makan apa di Jakarta waktu itu kalau enggak sambil ngamen. Akhirnya Tuhan kasih rezeki, kasih jalan, saya bisa rekaman lagu yang pertama dulu. Termasuk lagu Cidro, Wesa Mestini Ati Iki Nelongso itu termasuk lagu itu. Ada di dalam album saya yang rekaman pertama, 89, tahun 89. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.